75 tahun merdeka dari pembangunan infrastruktur, program tentara Manunggal membangun desa ke-109 menjadi harapan warga Dukupening Sendangkulon. Kedatangan Ketua Tim Wasef TMMD ke-109, Majen Hendrasto Joko Saksono, disambut langsung oleh Vorkopimda Kendal di Kantor Balai Desa Sendangkulon, Kecamatan Kangkung, untuk menghadiri paparan dari dan Satgas TMMD mengenai pembangunan Jalan Dukupening. 75 tahun, infrastruktur Jalan Dukupening belum pernah disentuh pembangunan dari pemerintah Kabupaten Kendal maupun pemerintah desa. Namun, dengan program TMMD reguler ke-109 Kodim Kendal, jalan mulai dibangun dengan anggaran Rp750 juta untuk pembangunan fisik. Hal tersebut dijelaskan Dandim Kendal, Letkol Infanteri Iman Widiarto, di Balai Desa Sendangkulon, yang disaksikan oleh Tim Pengawasan dan Evaluasi Wasef Irdam IV Diponegoro, Majen Hendrasto Joko Saksoni, dan Danrem 073 Makutarama Kolonel Infanteri Ari Yulianto. Hendrasto Joko Saksoni mengatakan dirinya bersama tim datang untuk melaksanakan evaluasi dan kesiapan rencana ke depan. Tabaran dan satga itu luar biasa karena bisa dijamin bahwa tujuan dari TMMD tadi selesai, baik saksikan fisik maupun non-fisik. Kemudian yang saya sampaikan tadi bahwa saya kesini melaksanakan pengawasan evaluasi dalam rangka mungkin evaluasi ke depan, bagaimana baiknya metode yang kita lakukan terutama untuk pembangunan keinginan. Dengan adanya TMMD Kodim Kendal, jalan menuju Duku Pening menjadi lebih nyaman. Kedepannya akan diberi lampu tenaga matahari untuk menerangi jalan di malam hari. Dari Kendal, Tim Liputan Satelit TV mewartakan.